Pemilihan umum tahun 2024 di Indonesia telah menjadi sorotan utama, tetapi sayangnya beberapa kontroversi dan tuduhan kecurangan mewarnai proses demokrasi ini. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa isu yang menarik perhatian terkait kecurangan pemilu tahun 2024 di Indonesia. Pertama, penyalahgunaan media sosial menjadi perhatian utama dalam pemilu kali ini. Berbagai platform seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp disalahgunakan untuk menyebarkan informasi palsu, memanipulasi opini publik, dan bahkan menyebarluaskan hoaks terkait calon-calon tertentu. Hal ini menciptakan lingkungan politik yang tidak sehat dan merugikan integritas pemilihan. Selain itu, isu terkait distribusi dan penggunaan uang dalam kampanye menjadi perbincangan hangat. Beberapa pihak dianggap menggunakan dana yang tidak transparan dan melanggar aturan yang berlaku, memberikan keunggulan tidak adil bagi calon tertentu. Pemilihan umum seharusnya menjadi panggung yang setara bagi semua kandidat, dan kecurangan keuangan dapat merusak esensi demokrasi. Tak kalah penting, isu terkait dengan kesalahan teknis dalam sistem perhitungan suara dan pemrosesan data juga mencuat, meskipun banyak negara telah beralih ke sistem elektronik untuk mempercepat dan mempermudah proses. Namun risiko keamanan dan kesalahan teknis dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat. Hal ini memunculkan keraguan terhadap keabsahan hasil pemilu. Kita juga tidak boleh melupakan keduhan intimidasi terhadap pemilih dan petugas pemilu. Berbagai laporan tentang tekanan fisik dan psikologis terhadap warga yang berpartisipasi dalam pemilihan serta petugas pemilu menciptakan keraguan akan keberlangsungan pemilu yang adil dan bebas. Sangat penting bagi masyarakat dan pihak berwenang untuk bersikap tiga terhadap kecurangan pemilu, penyelidikan yang mendalam dan transparan perlu dilakukan untuk mengungkap kebenaran di balik tuduhan-tuduhan ini. Keterbukaan dan akuntabilitas merupakan fondasi utama demokrasi yang sehat. Dalam menghadapi tantangan ini, peran media juga sangat vital. Media harus bertindak sebagai penjaga keadilan, memberikan ruang bagi semua pihak untuk bersuara, dan menyajikan informasi secara objektif untuk membantu masyarakat memahami isu-isu yang berkembang. Dalam menjalankan hapsuaranya, masyarakat perlu terus memperjuangkan demokrasi yang sejati dan menolak segala bentuk kecurangan. Keterlibatan aktif dan kesadaran politik dapat menjadi kekuatan yang mendorong perubahan positif. Melalui video ini, kita berharap dapat membangkitkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga integritas pemilu dan mendukung langkah-langkah untuk memastikan demokrasi yang kuat dan bersih di masa depan.